Bila kita memperhatikan aktivitas manusia sehari-hari, sebagian dari mereka sibuk dengan dagangannya, sebagian sibuk dengan pertaniannya, sebagian sibuk dengan ternaknya, sebagian sibuk dengan bisnisnya, semuanya sibuk. Seakan-akan mereka tidak ingat lagi. Bahwa ada kematian yang selalu mengintai mereka. Seakan-akan mereka akan kekal di dunia. Padahal saudara sekalian, setiap kita sudah difonis mati. Semua kita sudah difonis mati. Allah Ta'ala berfirman, Setiap diri, setiap yang hidup, setiap yang bernafas, pasti akan merasakan mati tanpa terkecuari. Akan tetapi, kerasnya hati, pengaruh gaur merlepnya dunia, membuat kita, seakan tidak ingat lagi akan kematian itu. membuat kita seakan akan hidup selamanya di dunia. Bila kita ditanya, kapan kita akan mati? Tentu, tidak ada yang bisa menjawab. Kerana itu adalah rahasia Allah. Yang jelas saudara sekalian, semakin bertambah umur kita, berarti, semakin dekat kematian kita. Diceritakan, Fudail bin Iyad, rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in. Dia bertemu seorang laki-laki. Lalu dia tanya, Kam umuruka? Sudah berapa umurmu? Dia jawab, situna sana. 60 tahun. Kemudian Fudail berkata, Izan, berarti, Anta, engkau, mundu sitina sana, semenjak 60 tahun, tassiru ilallah, berjalan, menuju kepada Allah. Berarti, sudah 60 tahun, kau berjalan, untuk menuju pada kematian. Berarti, sudah 60 tahun, kau berjalan sedikit, demi sedikit, untuk mendekati kematianmu. Tushiku entassiru. Tidak lama lagi, kamu akan sampai. Apa kata laki-laki itu? Innalillah, wa'inna ilaihi rajyuan. Kalimat apa itu? Kalimat yang diucapkan oleh orang Islam, ketika dia, mendapatkan musibah. musibah apa, saudara sekalian? Musibah kita, bukanlah kematian. Musibah kita, bukanlah habisnya umur. Musibah kita adalah, ketika umur kita semakin habis, hari-hari kita lalui, bulan demi bulan kita lalui, tahun demi tahun kita lalui, kebaikan kita tidak bertambah, dosa kita tidak berkurang, itulah musibah kita. Maka ketika dia diingatkan oleh Fudail bin Iyad, berarti selama 60 tahun kau berjalan, menuju kematian. Selama 60 tahun kau berjalan, terus mendekati kematian. disetirja, inna dillahi wa inna ilayhi raj'i'un. Selama ini saya lalai. Fudail pun bertanya, hal ta'rifu manaha. Kamu tahu enggak? Artinya, inna lillahi wa inna ilayhi raj'iun. Tahu enggak apa artinya itu? Kalau kita terjemahkan, aku adalah milik Allah. Dan aku pasti akan kembali kepada Allah. Nanti apa maksudnya itu? Dia menjawab, na'am. Iya. Aku tahu apa artinya. A'rifu, enni abdullah. Aku tahu, aku sadar, bahawa aku adalah hambanya Allah. Wa enni ilayhi raj'iun. Dan aku pasti akan dikembalikan kepada Allah. Akhah Fudail pun melanjutkan nasihatnya. Ya akhi, wahai saudaraku, man arafa annahu lillahi abd. Barang siapa yang tahu bahawa dia adalah hamba Allah. Wa enni ilayhi raj'iun. Dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Fali'a alam. Fali'a alam. Annahu mawkufun bayna yadai. Maka supaya dia tahu, bahawa dia pasti akan diberhentikan. Dia pasti akan berhenti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fali'a alam. Annahu mawkufun. Dan dia supaya tahu, bahawa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan ditanya. Ditanya tentang apa? Setiap hamba. Disebutkan dalam hadis. La tazudu qadama abdin yawmal qiyamah. Kedua telapak kakinya, hamba, tidak akan bergeser di hari kiamat. Sampai dia ditanya. Tentang beberapa hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia ditanya tentang umurnya. Berapa tahun umurmu. Habis untuk apa? Wa'an jismihi fima ablah. Dan ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Rusak untuk apa? Kamu dulu punya badan yang sehat, yang gagah. Sampai tua, sampai reyot. Buat apa itu? Wa'an ilmihi fima fa'al. Dan dia ditanya tentang ilmunya. Seberapa yang sudah dia amalkan. Apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Wa'an malihi. Dan tentang hartanya. Min ainak tasabah. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari yang halal? Atau dari ya haram. Wa'fima anfaqah. Dan dia infakkan untuk apa? Setiap orang yang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia juga harus menyadari. Bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa dia akan ditanya. Wa'man alima annahu mas'ul. Falyu'idda lissu'ari jawaba. Dan barang siapa yang tahu, yang sadar bahwa dia akan ditanya. Maka supaya mempersiapkan jawabannya. Saudara sekalian. Jawaban kita di hari kiamat. Bahkan jawaban kita sejak di alam kubur. Bukan apa yang kita hafalkan di dunia. Tapi apa yang kita yakini dan kita amalkan selama di dunia. Itulah jawaban. Kita tidak bisa mengarang jawaban di sana. Bila kita beramal salih maka jawaban kita akan benar. Bila perilaku kita benar jawaban kita otomatis benar. Walaupun kita tidak menyiapkan saya nanti kalau ditanya tentang harta saya akan jawab begini, begini. Kalau saya ditanya tentang ilmu saya akan saya jawab begini, begini. Tapi dengan amalan itulah kita akan menjawabnya. Waman alima annahu mes'urun falyu'iddadahu jawaba. Barang siapa yang tahu bahwa dia akan ditanya siapkan jawabannya. Jawabannya dari mana? Dari amalan kita. Oh iya. Laki-laki itu akhirnya terteguh seperti bingung. Dia tanya kepada Fulil Fama al-hila. Lalu apa hilaku? Apa yang bisa aku upayakan? Kala Yesira Mudah sekali. Solusinya mudah. Apa solusinya? Kala Tussinu Fima Baqiyah Engkau berbuat baik di sisa umurmu Yaufirullahu Laka Maka dosa-dusamu yang telah lewat Allah pasti mengampuninya. Tapi Fainnaka in asadta Fima Baqiyah Jika engkau berbuat jelek tidak berbuat baik di sisa umurmu Ukhidta Bima Mada Wa Baqiyah Maka Engkau akan dihukum Engkau akan dihisap Dengan dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang masih tersisa Saudara sekalian Itulah kematian Kita tidak tahu Kapan akan datang Yang umurnya sudah Banyak Belum belum tentu dia yang akan mati duluan Yang umurnya masih muda belum tentu dia akan mati belakangan Yang sudah sakit-sakitan belum tentu dia yang duluan mati Yang masih sehat-sehat belum tentu dia yang terakhir mati Yang jelas mati akan datang dengan tiba-tiba Ketika ajal itu telah tiba kita tidak bisa mengakhirkan sebentar pun dan tidak bisa memajukannya Yang jelas malaikat maut tidak akan permisi terlebih dahulu ketika mencabut nyawa kita Malaikat maut tidak akan memberi kita memberi tahuan terlebih dahulu Fulan kamu akan mati besok Fulan kamu akan mati lusa tidak dia akan datang ketika waktunya kita mati Maka saudara sekalian bersiap-siaplah bersiap-siaplah kita tidak tahu kapan waktunya kita datang terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu